Baik, saya akan memberikan penjelasan mengenai hubungan antara media dan demokrasi. Langsung saja, partisipasi dalam sistem tata kelola sejak lama telah dipandang sebagai tonggak demokrasi. Terlebih lagi, masyarakat yang sumber demokratis bersandar pada masyarakat sadar informasi yang mampu membuat pilihan-pilihan politis. Oleh sebab itu, akses terhadap informasi tidak hanya menjadi hak dasar warga, tetapi juga sebuah perasyarat dari demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, media menanggung tugas yang sangat penting dalam melindungi dan memberdayakan warga dalam pemenuhan hak dengan mempertahankan karakter publiknya dan menyediakan ruang bagi keterlibatan masyarakat. Media berperan sentral dalam masyarakat saat ini. Melalui media, informasi, pandangan, gagasan, dan wacana saling dipertukarkan. Dan kemajuan masyarakat juga tercemin di dalamnya. Dalam masyarakat modern, media tertanam secara mendalam di dalam kehidupan sosial. Dalam tanda kutip, tidak ada perkara sosial yang tidak melibatkan media. Melalui kanal-kanal media, apa yang terjadi dalam lingkup lokal dapat cepat menjadi global. Begitu pula sebaliknya, apa yang biasanya diterapkan di lingkup global, kini dapat diterapkan secara lokal. Begitu pula yang terjadi pada demokrasi. Media dipuji sebagai pemenang dalam penyebaran demokrasi ke seluruh penjuru dunia. Meskipun begitu, penyebaran demokrasi melalui media bukanlah tanpa masalah. Menurut Lipman, salah satu masalah yang paling mendasar dari media di dalam demokrasi adalah keakuratan berita dan perlindungan narasumber. Bagi Lipman, masalah ini timbul dari ekspetasi bahwa media dapat mengimbangi atau memperbaiki kekurangan-kekurangan dari teori demokrasi itu sendiri. Dalam hal ini, media dianggap oleh para demokrat sebagai panasea dari ketidaksempurnaan mereka sendiri. Sedangkan analisis dari hakikat pemberitaan dan dasar ekonomi jironalisme cenderung menunjukkan bahwa surat kabar akan selalu dan pasti menjadi cerminan. Dan oleh karena itu, dalam skala kecil maupun besar mengintensifikasi ketidaksempurnaan organisasi opini publik. Lebih jauh lagi, Lipman mengatakan bahwa peran media dalam demokrasi masih belum mencapai apa yang diharapkan dan bahwa rekayasa kesadaran masih terjadi. Berikut pernyataan Lipman. Penciptaan kesadaran bukanlah sebuah seni baru. Ini merupakan hal yang lama yang semestinya sudah mati seiring dengan munculnya demokrasi. Namun, itu tidak punah. Bahkan pada kenyataannya, hal tersebut telah mengalami kemajuan secara teknis karena penciptaan kesadaran saat ini didasarkan pada analisis bukan sekadar pada aturan semata. Maka dari itu, sebagai akibat dari riset psikologis dan didukung oleh cara-cara komunikasi modern, praktek demokrasi berubah dengan cukup drastis. Sebuah revolusi telah terjadi dan ini jauh lebih signifikan dari pergeseran kekuatan ekonomi apapun. Implikasi dari pernyataan ini adalah bahwa media dan pemberitaan telah menjadi alat yang sangat kuat dalam menentukan opini publik melalui propaganda. Sebagai sebuah perantara antara rana privat dan publik, media membentuk sebuah sarana ampuh untuk propaganda karena kemampuannya dalam mengatur opini publik. Meskipun fungsi media tidak hanya demi memproduksi propaganda, fungsi ini adalah aspek yang sangat penting dari seluruh layanan media. Media sebagai pilar keempat, menurut Carlyle dan Schultz, seharusnya memainkan peran penting dalam konteks demokrasi muda seperti di Indonesia sekarang ini. Maka tetapi, dengan logika pasar dan kepentingan bisnis yang ditempatkan di atas kepentingan masyarakat, industri media Indonesia hampir tidak menyisakan ruang bersama bagi warga untuk terlibat. Meskipun demikian, perkembangan media baru dan alternatif di Indonesia telah membuka ruang dan kesempatan baru di mana warga dapat mengekspresikan suara mereka secara bebas. Kehadiran internet dan kebangkitan media komunitas telah menyediakan peluang-peluang bagi warga untuk mendiskusikan keprihatinan publik yang seharusnya disediakan oleh media konfesional. Walaupun begitu, bukan berarti ranah publik yang diperdayakan oleh internet bebas dari kontestasi. Kepentingan publik yang tidak difasilitasi oleh media tradisional meluap ke media baru seperti blog, wiki, twitter, facebook, dan lain-lain. Demokrasi berawal dari warga. Sebuah masyarakat demokratis jatinya bergantung pada kalayak sadar informasi yang membuat pilihan-pilihan politis. Maka, informasi dan komunikasi merupakan hal integral bagi demokrasi. Lagipula, demokratisasi komunikasi merupakan persyarat demokrasi. Namun, menyadari bahwa mendapati media independen yang secara penuh bebas dari kepentingan kelompok, ekonomi, maupun politik adalah hampir mustahil. Maka, sesungguhnya hak warga terhadap informasi dan juga kebebasan berekspresi dalam kondisi terancam, kelompok minoritas dan rentan bahkan semakin sulit untuk menyalurkan suara mereka di ranah publik. Kondisi ini terjadi karena mereka memiliki daya tawar sangat terbatas. Dengan lain perkataan, situasi ini juga menunjukkan bahwa kepentingan suara-suara di bawah ini tidak terwakilkan. Dan sebagai akibatnya, kelompok warga tertentu tidak mampu berpartisipasi secara penuh dalam kanal-kanal aktif untuk ambil peran dalam proses penting pembuatan keputusan. Isu-isu mengenai hak warga terhadap media, terutama partisipasi warga dalam pembuatan kebijakan atau dalam pembuatan berita itu sendiri terlalu lama didiskusikan baik di tingkat lokal maupun global. Hal ini terjadi karena warga di seluruh dunia lambat laun mulai menyadari gagasan bahwa mereka memiliki hak atau bagian di media walaupun mereka tidak selalu diakui sebagai pemangku kepentingan oleh pihak pemegang kekuasaan baik oleh pemerintah maupun organisasi media itu sendiri. Kesadaran baru ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam dunia sekarang ini peran media masa semakin lama semakin besar. Media bahkan mulai memainkan peran yang dahulu dilakukan oleh keluarga, komunitas, agama, dan pendidikan formal. Tidak hanya menyebarkan informasi dan pengetahuan melainkan juga membentuk nilai-nilai dan norma-norma menentukan sikap dan perilaku serta mempengaruhi proses-proses mendasar kehidupan. Semakin banyak orang di penjur dunia akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa sangat penting bagi publik untuk bersikap awas dan kritis terhadap media itu sendiri. Maka, diperluas argumen ini dengan menegaskan bahwa hak warga bermedia tidak hanya mengenai hak media tetapi juga termasuk akses yakni sesuatu yang mendefinisikan keluargaan yang sangat berbeda dengan hal konsumen atau konsumership. Dalam lansikap media difokuskan perhatian gagasan hak warga dalam tiga area seperti berikut. Yang pertama, akses warga terhadap informasi yang didalamnya terdiri atas yang pertama, akses terhadap informasi terpercaya dan kedua, kemampuan untuk menghasilkan informasi itu sendiri. Yang kedua, hak warga terhadap infrastruktur media. Akses terhadap media bagi warga mengasumsikan dan mensyaratkan ketersediaan dan akses akan infrastruktur yang setara. Dan yang ketiga, akses warga untuk mempengaruhi kerangka pengaturan di mana kebijakan publik dan kerangka pengaturan secara umum harus dibuat dalam konsultasi dengan warga itu sendiri. Dilihat dari faktanya, belakangan ini tampaknya media cenderung memprioritaskan kepentingan mayoritas atas dasar logika pasar. Sebagai akibatnya, pembunuhan hak publik pada umumnya dan terutama isu-isu menyangkut kelompok-kelompok rentan dan minoritas menjadi terhalang. Hal ini memunculkan keprihatinan mendalam karena gagasan partisipasi utuh dari publik sebagai penjaga masyarakat demokratik tidak dapat dialami. Alih-alih menyediakan keragaman pandangan akan dinamika publik, media cenderung menampilkan budaya tunggal yang dominan, yakni budaya yang dikendalikan oleh tirani mayoritas. Demikian, dalam konteks Indonesia, jika kelak ada sebuah periode di mana wajah dan impian keberagaman mulai pudar, entah di layar televisi, surat kabar, maupun di media lain, maka sesungguhnya semboyang bineka tunggal Ika pun telah mengarah pada kepunahan sebab tanpa pemenuhan setiap hak warga atau kemampuan untuk mengambil peran dalam proses demokrasi, ideologi kebangsaan tidak lagi berwakna. Sekian dan terima kasih. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati.